Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK akan mempercepat proses audit pengadaan bus Transjakarta yang diduga syarat penyimpangan. BPK memastikan akan meneruskan hasil audit tersebut kepada pendegak hukum jika ditemukan masalah. Anggota BPK, Alimashgur Musa, mengatakan BPK sudah mendapat permintaan audit dari Pemprov DKI Jakarta. Dan saat ini BPK mulai mengumpulkan bukti-bukti awal dugaan penyimpangan. BPK memastikan akan segera melanjutkan kerja dengan audit investigasi. Menurutnya dalam audit nanti BPK akan menguji apakah pengadaan kendaraan oleh dinas perhubungan DKI ini benar-benar memenuhi standar atau justru terjadi permainan. Kita akan melakukan yang disebut dengan pemukulan data untuk menjadi satu program pemeriksaan yang akan secepat-sepatnya di lantara komunitas. Jadi kita sudah mendapatkan sumber dari...